Ya oke teman-teman kembali lagi di channel saya Diantri Motovlog Oke dan di video saya kali ini saya akan memberi info tentang pemakaian Vixen R selama 3 tahun teman-teman Dan sebelum kita review ini Jangan lupa subscribe juga teman-teman di channel saya Diantri Motovlog Biar kalian dapat info tentang motor Vixen R Dan langsung aja sebelum kita review kita perkenalan dulu sama motor saya ini Kenalin ini motor Venom saya namain Venom karena dia biru biru dan hitam kayak si Venom Ini kenalin si Venom Vixen R saya tahun 2017 Dan disini saya memakai motor ini hampir 3 tahunan Belum 3 tahun hampir Pemakaian selama 3 tahun Problemnya apa aja mari kita ulik di video saya ini Oke ini Vixen R 2017 sinyal saya Ini motor saya ambil warna biru 2017 bulan November Dan selama pemakaian sih Saya puas nyaman banget Irit juga ini motor Kalau dari depan seperti ini dari samping keren saya suka Dan kalau buat oli sih kadang saya pakai Livi Moli Kadang kalau bokeh juga saya pakai seletven doang Yang Rp50.000 udah dapat Itu olinya Dan Dan ya Kondisinya seperti ini Masih nyaman masih irit Bannya saya upgrade depan belakang Punya R15 V3 Jadi konsumsi bensinnya Dari 53 km per liter 53 km per liter Cuman menjadi 54 sembilanan Turun sekitar 4 kiloan Karena di upgrade depan yang sedikit gede Donat Dan buat Apalagi ya Buat part-part yang udah diganti Habis apa aja Saya akan simak juga Di video saya kali ini Buat depan-depan dulu ya Ini yang Apa namanya Virus dari Fiction R itu Fiction maksud saya Koneknya Koneknya saya udah ganti Satu kali Lalu Bearing Bearing clacker Clacker as roda itu Depan belakang udah ganti Satu juga Satu kali Lalu Apalagi Untuk sektor mesin Untuk sektor mesin ya Disini Clacker Apa namanya Bearing no can ask Punyanya mesin ini Fiction R udah ganti Bearingnya doang Bukan no can ask Bearing no can ask Air radiator Nambah-nambah terus 2-3 bulan sekali Saya tambahin Pasti habis sih Bergulang dikit Bergantung olinya Kalian pakai apa Kalau kalian pakai motul Bakal gampang Hampir banget Air radiatornya Kalau pakai sel Atau liquid moly Berkurangnya dikit banget Lalu Untuk Kampas kopling Yang sebelah sana ya Ini Kampas kopling Saya udah ganti Satu kali Gitu nya Kampas koplingnya Di dalam Seharga Rp 150.000 Lalu Kabel kopling Juga Saya udah ganti Satu kali Buat yang depan Itu Pengereman Pengereman Depan Saya udah ganti Berapa ya 5 kali Yang lebih Gak tau Pokoknya Sering banget Yang belakang juga Sering Karena Buat Fiction R Motor Fiction R yang sekarang R15 itu Kampas rimnya Cepet banget Habis Kalau menurut saya Cepet banget Habis Ini Udah Udah Habis Gitu Itu Cuman Pakaian Pemakaian Selama 3 bulan Lalu Lalu Disini R15 lagi Lagi Karena Udah runcing Yang kemarin Udah habis Tiga Ini Gear Set Lalu Apalagi Master Ramp Ini Master Ramp Sudah Ganti 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 Satu Kali Master Ramp Kemarin Baru Kemarin Lalu Ini Bearing Asrodah Sudah Juga Tadi Setelah Itu Apalagi Tidak ada Tidak ada Sama Full Pump Full Pump Saya Belum Ganti Full Pump Saya Belum Ganti Karena Lama Ngin Dennya Jadi Kalau Kita Hidupin Seperti Ini Full Pump Udah Rusak Belum Saya Ganti Karena Sedikit Males Habis Satu Jutaan Tapi Masih Bisa Fungsi Saya Pakai Trip Meter Jadi Seperti Itu Seperti Inilah Pendisi Fixen Motor Saya Fixen Air Dan Itu Tadi Part Yang Udah Saya Ganti Oh Sama Satu Lagi Yang Belum Teman Teman Yaitu Ban Ban Orinya Udah Habis Ini Ban Saya Yang Kedua Mau Saya Ganti Juga Depan Belakang Jika Satu Tahun Sekali Saya Ganti Ibarat Karena Pemakaian Saya Yang Jauh Ini Fixen Air Saya Udah Pemakaian Selama Tiga Tahun Dan Trip Nya Ini Udah 70 Ribuan Kurang Beberapa Kilometer Aja Lalu 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 Km Per Liternya Saya Dapat 51 Untuk 1 Liter Bensin Kalau Dirumus Speedo Ini Jam Ini Watt Bensin Ini Olis Saya Udah 2000 Dan Saya Ngecek Si Pakai Trip Karena Berguna Banget Motor Sekarang Udah Canggih Jadi Harus Kita Menfaatin Kita Pakai Ya Dan Keren Ini Dia Motor Fiction Air Saya Yang Irit Tangguh Dan Udah Banyak Part Yang Saya Ganti Juga Karena Pemakaian Saya Yang Luar Kota Tiap Baris 100 Kilometer Dan Ada Juga Fiction Air Punyanya Teman Teman VT Yang Jarang Dipakai Itu Sama Sekali Belum Ganti Part Sama Sekali Motor Maskur Itu Sama 2017 Belum Ada Yang Diganti Kayak Saya Karena Pemakaian Juga Jarak Mempengaruhi Penggantian Under Dill Sper Part Juga Dan Ya Ini Dia Motor Fiction Saya Simple Ada Yang Istimewa Karena Saya Lebih Senang Kenyamanannya Daripada Modif Yang Terlalu Rame Cuman Ganti Ban Agur Depan Belakang Cover Radiator Lalu Apa Namanya Speedo Negatif Sama Tilted Ada Sih Cuman Dipakai Teman Teman VT Sama Disco Light Hitam Yang Karena Silver Nya Udah Gitu Aja Modif Saya Simple Tidak Ribet Tetap Keren Tetap Keren Ini Dari Belakang Motor Saya Fiction Air Mantep Pokoknya CVT VT Kalau Kalian Namuin Stiker Itu Jangan Lupa Ngebel Ya Tuk Dari Komunitas CVT I Dan Ini Motor Fiction Air Saya Ya Oke Ya Dan Gitu Aja Channel Saya Dan Tere Motovlog Info Saya Tentang Pemakaian Motor Fiction Air Selama Tiga Tahun Dengan Oli Style Advanced Bahan Bakar Ini Pakai Pertalit Kadang Juga Pertamak Kalau Punya Duit Si Olinya Pakai Ligui Moli Dan Seperti Ini Kondisinya Itu Tadi Part Yang Udah Diganti Motor Ini Sangat Ibit Banget Buat Saya Mantep Dan Kalian Nggak Nyesuk Kalau Pilih Fiction Air Jadi Kalian Harus Wajib Simak Curhatan Saya Pemakaian Selama Tiga Tahun Ini Buat Pengalaman Kalian Yang Mau Beli Motor Fiction Air Oke Oke Ya Dan Gini Aja Channel Saya Diantri Motovlog Jangan Lupa Tonton Channel Channel Saya Yang Lainnya Ada Disini Dan Sini Dan Saya Lagi Ada Di Puncak Terawas Sini Sama Sidoi Yang Foto Dan Jangan Lupa Stay Tersiap Saya Dan Salam Saya Dari Diantri Motovlog Oke Terima Kasih Dan Sini